Ribuan warga Riesa Lombir, Kecamatan Lombir, Kabupaten Benyumas dan sekitarnya menyerbu pasar murah yang digelar dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Reguler ke-117 Tahun Anggaran 2023 yang digelar oleh Kodim 0701 Benyumas di lapangan Desa Lombir, Kecamatan Lombir. Puluhan stand pasar murah dalam kegiatan TMMD menawarkan belanja murah mulai dari paket sembako, juga tersedia beras, gula pasir, minyak, bawang merah, dan bawang putih. Untuk produk sandangnya berupa baju layak pakai serta produk hasil keterampilan. Wakil Bupati Benyumas Sadewo Trilas Tiono didampingi Komandan Kodim 0701 Benyumas Letkol ARM Ida Bagus Adipurnama STM Han dan Forkombimda turut menyaksikan warga yang berpelanja. Wakil Bupati mengucapkan terima kasih kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Wanita dan Swasta yang ikut bagian dalam pasar murah mendukung kegiatan TMMD. Ia berharap kegiatan pasar murah dapat membantu meringankan beban warga sekitar kegiatan TMMD. Pada kegiatan pasar murah ini sedikitnya menghadirkan lebih dari 24 stand terdiri atas stand Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan KP, Dinosos Permades, BUMD, Perumpulog, Bank Indonesia, Bank Jateng, BRI Purwakerto, OJK, Dharma Wanita, PKK Kabupaten, Persit, Bayangkari, Gabungan Organisasi Wanita dan lainnya. Semua barang yang dipasarkan lebih murah dari harga pasaran. Bahkan ada ratusan paket dengan nilai Rp75.000 dijual dengan Rp25.000 saja. Ada juga pakaian bagus pakai yang disediakan organisasi wanita dalam hitungan menit sudah habis karena dibanderol Rp5.000 saja. Kepala Desa Lumpir Suwarjo mengaku senang dengan adanya kegiatan pasar murah karena dapat meringankan beban masyarakatnya karena harga yang ditawarkan di bawah harga pasar. Dengan adanya kegiatan masyarakatnya yang jelas sangat membantu ya terutama ya untuk warga-warga miskin ya orang yang tidak mampu ya karena ada yang dari Basnas, dari BRI, dari BKK ya sangat membantu sekali ya. Senada disampaikan salah satu warga RT2 RW3 Desa Lumpir Indri yang mengatakan bahwa pasar murah sangat membantu warga yang membutuhkan. Sangat membantu lah kita masyarakat juga ada gratisan juga pak enggak semua harus beli, terus ada kupor gratis juga kita dapat kupor gratis dan emang benar-benar gratis. Melalui penyelenggaraan pasar murah diharapkan warga masyarakat kurang mampu khususnya di Desa Lumpir, Kecamatan Lumpir dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mengingat barang-barang yang dijual pada pasar murah ini harganya jauh lebih terjanggal apabila dibandingkan dengan harga pasar umum. Dari Benyomas Maroto, Benyomas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!